Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Insya Allah mudah-mudahan zikir, pikir, ikhtiar. Yang saya itu sebetulnya bingung kalau disebut persen-persentase ya. Karena harus pol aja lah. Karena 100% itu kurang. Maksimal-maksimal gitu ya. Maksimal. Dan harus terwarnai zikir. Pikir terwarnai zikir, ikhtiar terwarnai zikir. Karena tanpa niat yang lurus mau kemana. Baik, Alhamdulillah itu sudah berdiri. Baik, luar biasa ternyata sangat amat luas mengenai pengertian dari zikir, fikir dan ikhtiar ya. Mungkin kalau kemarin-marin kita masih terpagari ya. Zikir seperti itu aja, fikir seperti itu aja ya. Dan ikhtiarnya juga seperti itu ternyata sangat amat luas. Dan kita tadi sudah mendapatkan bagaimana fondasi dasar yang harus kita perbaiki. Dan sekarang Alhamdulillah sudah ada yang ingin bertanya ya. Bersama kita. Boleh ngacung yang ingin bertanya? Maaf, oh iya silahkan. Ya, boleh berdiri sebutkan namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, suara penyiar ya. Penyiar MQ ya? Iya. Suara khas itu. Sudah ada AA di ujung telepon kita ini. Iya, betul ya? Betul. Kita sudah tersambung dengan Ustaz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Khas ini suaranya. Nama saya Hasan Albana yang ditanyakan Ustaz. Tadi disampaikan oleh AA kita harus banyak jikir, bukan banyak mikir. Tetapi dalam fenomena masyarakat lebih sering banyak berpikirnya. Sehingga timbulah dalam bahasa anak muda itu galau gitu ya. Nah, dalam bahasa galau itu kan salah satunya adalah ketika kita terlalu banyak memikirkan sesuatu. Misalnya tanpa ada solusinya. Nah, yang ditanyakan bagaimana untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Supaya zikir itu benar-benar menjadi fondasi kita. Sehingga kita bisa merasakan yang namanya ketika ada masalah dalam kehidupan kita. Kita akan mudah untuk menyelesaikan dan memasrahkan kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dibuka dulu layanan telepon gitu. Coba-coba pengen denger dikit. Pengen denger dikit. Yang segmen mananya Ustaz? Apa ke yang mana? Yang mana coba pengen denger. Baik, dibancar luaskan dari Jalan Gegir Kalong Gerang Baru nomor 11 Bandung. Insya Allah kita akan menyemak kembali manajemen kolbo pagi di hari ini. Pagi hari ini bersama guru kita, Ustaz Disyuk Mansur. Luar biasa. Ini orangnya ya. Iya, iya, iya. Oke, udah nikah belum? Belum. Beri lagi, beri lagi. Nah ini dia, belum menikah ya. Silahkan nanti SMS. Kemana SMS-nya? Nah Ustaz, jangan ngerjain orang kayak gitu. Baik. Ini yang ditanya siapa tadi? Atau ada yang mau jawab? Gini. Ah, ingat waktu belajar di pesantren Miftahul Huda. Semoga Allah merahmati, menyayangi beliau. Saya mencintai beliau. Beliau nasihatnya sederhana. Bungkus. Jadi suruh dibungkus. Bungkus. Serahkan ke Allah. Gitu. Jadi kalau kelamaan mikir dan tidak dibungkus, pasti galau. Kita ingat tentang rejeki. Mikir tentang rejeki. Bungkus. Sya Allah. Selesaikan ya Allah. Perbaiki urusan saya semuanya. Dan jangan serahkan kepada saya walau sekejap mata. Itu pasti didengar oleh Allah. Mau keras, mau pelan, mau dalam hati. Dan Allah akan memudahkan pikiran. Jadi nanti kita akan banyak mikir. Tapi bedanya pikiran yang dituntun oleh yang maha menguasai segala-galanya. Gitu. Ingat calon mempelai, banyak pesaing misalkan ya. Waduh, misalkan ini. Gimana ada seorang ikhwan dikejar-kejar oleh lima akhwat misalkan. Oh, gak enak akhwat. Ya udahlah ganti ya. Ada lima akhwat, ngejar-ngejar satu ikhwan. Gak usah panik dengan persaingan. Karena ketentuan Allah mah gak akan ketukar-tukar. Ya. Ingat kepada persaingan. Ada Allah. Ya Allah. Engkau tahu. Lima diantara kami menyukai seseorang. Pada ketentuanmu hanya kepada salah satu. Rob, kalau memang bukan jodoh saya. Atau udah saya gak usah ikut-ikutan jatuh cinta. Tapi kalau ini jodoh saya. Atau teman-teman saya kasih yang lain ya. Itu nyambung tuh. Jikir tuh ke Allah. Nah siapapun yang tidak CSB. Tahu CSB? Cepat kembalikan ke Allah. S-nya sering mengingat Allah. B-nya bulat yakin kepada janji jaminan Allah. Mudah-mudahan akan lebih tepat ditenangkan. Allah, bizikrillah, tatmainul kulu. Kurang lebih gitu deh. Bungkus dengan CSB. Cepat, sering, bulat. Allah, bizikrillah. Allah, bizikrillah. Allah, bizikrillah. Allah, bizikrillah. Sekarang, Ustaz Isman jawab. Saya sesuai dengan tulisan di sana, Ustaz. Ada Ustaz Al. Jadi benar ya, saya baca itu seluruh ke situ. Dari situ disuruh ke sini, Ustaz. Jawab. Kalau di perintah guru, saya selalu ta'a. Ya, rekan-rekan sekalian, tadi A'a sudah memberikan sebuah pencerahan yang begitu indah. Saya ingin mencoba melihat dari sisi lain. Ada seorang pakar bidang DNA, namanya Dr. Kazumurakami. Dia nulis buku tentang The Divine of DNA. Apa katanya? Kita itu dilahirkan sudah ada gennya. Jadi dalam diri kita itu ada file biologis yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Jadi kalau saya mengatakan, saya anaknya Pak Agus. Ya. Bukan anaknya Pak Nurdin, misalnya. Ya. Tapi kan begitu tes DNA, tubuh saya akan mengatakan, saya ini anaknya siapa? Nah, DNA ini katanya selalu berpasangan. Kalau rekan-rekan malas, itu ada pasangannya rajin. Kalau orangnya itu gampang putus asa, kalau kita suka putus asa, sebenarnya kita punya DNA untuk selalu survive. Nah, kata Kazumurakami, nanti tergantung mana yang diasah. Contoh sederhana kalau kita lihat anak-anak kita. Kalau anak kita setiap habis melakukan sesuatu, suka mengatakan, kita bilang gini, sayang. Bilang apa? Jadi misalnya, Mbak, Mbak, sepatu aku mana ya, mana. Kata pembantu itu. Ini. Terus kita bilang, sayang. Bilang apa sama Mbak? Makasih. Begitu diantar oleh sopir, bilang apa? Makasih. Selalu dia katakan, terima kasih, terima kasih. Nah, nanti si DNA untuk tidak berterima kasihnya itu dorman, dia tidur. Sementara DNA untuk berterima kasihnya muncul. Makanya sampai gede dia akan bilang, kalau udah ditolong selalu mengatakan terima kasih. Sudah menikah, istrinya cuma membuat kopi, dia akan mengatakan, ma, makasih. Istrinya nyiapin handuk, terima kasih. Maaf, ada suami yang udah nikah 20 tahun, sekalipun belum pernah mengatakan terima kasih. Yang ada, kalau salah aja memaki. Tapi berterima kasih, gak pernah. Jangan senyam-senyum, Pak. Istighfar sebenarnya. Jadi, enggak, Pak. Ini, ini. Usai gini, ada yang gini. Astagfirullah, gitu. Bahwa selama 20 tahun, kita belum pernah mengatakan, ma, terima kasih. Itu contoh, ya. Nah, kalau kita, seperti Ata dikatakan. Ada sesuatu, pokoknya, serahkan sama Allah. Dilatih itu. Jadi itu kudu dilatih. Harus diasah. Maaf, contoh sederhana lagi. Kalau rekan-rekan, kita semua belum pernah biasa tahajud. Bangun jam 3 itu berat sekali. Berat. Dan mungkin lagi sholat juga terkantuk-kantuk. Coba ulang-ulangi terus. Latih bangun jam 3 terus. Apa yang terjadi? Anda tidak perlu pasang alarm lagi. Dalam tubuh kita sudah ada alarm yang membangunkan. Jam 3 kita bangun. Itulah, tubuh itu katanya juga tergantung pembiasaan. Jadi, kalau gen, gen pemaaf kita latih. Gen tawakal kita latih. Gen berterima kasih kita latih. Jadi ternyata manusia itu harus dilatih. Untuk baik perlu dilatih. Untuk buruk juga perlu dilatih. Masya Allah. Tuh, dengar santri. Kenapa selalu TSB? Apa TSB singkatannya? Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. P? Pungut sampah adalah ibadah. Eh, sedekah. Gitu Pak. TSB. Ngerti kan? Kalau adek sudah terbiasa seperti ini. Lihat sampah, tahan. Dia tidak akan buang. Lihat tempat sampah, simpan. Bukan dibuang. Kalau dibuang gak masuk, tanpa masalah. Simpan. Lihat sampah, ini ladang amal. Saya belum sedekah hari ini. Pungut sampah. Kalau terbiasa kan gennya aktif. Kalau di asah terus nanti gen seperti. Kalau dia nyimpen sampah sembarang aja. Dia merasa berdosa. Benar. Itu karena di asah gitu. Itu Jepang begitu Pak. Kemarin waktu saya ke Jepang. Bukan hanya nyari sampah. Nyari tempat sampah aja gak ada. Saya tanya ini sampah dikemanakan. Apa? Ya gak boleh nyebut tikunya ya. Gak sopan. Lalu dia mengatakan. Karena aib bagi kami. Sikap yang memalukan. Membuang sampah tuh. Itu udah ada di gennya rupanya ya. Jangan nyuruh siapa-siapa lagi. Jawab ya. Ya makasih Pak Am. Ini gen udah dari dulu kelihatannya. Ya ngomong apa ya. Udah istighfar aja Ustaz. Ya istighfar. Ya istighfar bener-bener. Iya gitu. Ustaz kira-kira gen apa yang aktif nih hadirin. Kainnya Ustaz seneng baca Quran atau apa gimana tuh. Ini pasti ada kaitan. Ya kalau dari kecil gen seneng baca Quran yang udah aktif. Keliatannya sampai tua tuh menikmati betul Quran. Benar? Ya saya kebetulan terlahir sebagai orang Betawi yang diajarkan kalau ada guru itu jangan banyak ngomong. Ya itu kadang-kadang suka mendominasi juga Ustaz. Sometime mendominasi. Hari ini lagi mendominasi itu. Perasaan tidak setara, perasaan menghormat ke guru, perasaan ada yang tuaan, silahkan yang tuaan itu hari ini memang lagi mendominasi. Jadi saya kembalikan ke... Kalau saya ayah saya dulu jadi cerita orang Tuhan ya. Ayah saya dulu seorang guru asalnya. Waktu saya ayah saya dari desa makanya disebut gimnas tiartu. Karena bapak saya guru olahraga, gimnastik. Dilatih. Lalu sesudah ayah jadi tentara. Itu memang dilatih dari kecil seperti ini. Nempel terus, disiplin. Harus rapih, tertib, setiak kawan. Dulu ini memang bukan nyeritain kejelekannya, ayah saya niatnya baik. Kalau satu dulu anaknya berantem, pasti tiga-tiganya dihukum. Saya ingat waktu yang adik saya paling kecil berantem pulang nangis. Lalu ade-da, ade-da maju lagi. Pulang, kalah dia nangis juga. Akhirnya saya maju, ya tiga-tiganya nangis. Dalawannya gede. Tapi akibatnya kita jadi setiak kawan terus. Memang, terima kasih paham ini ilmunya. Kita berarti dari awal, dari kecil harus mengaktifkan DNA. Apa sudah? Jirain menang, katanya kalah. Enggak, kalau kalah maka kalah aja. Kenapa harus ngomong menang? Iya, 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 iya. Tapi sekarang yang dulu berantem-berantem pada minta maaf. Sekarang gak diberantemin juga pada minta maaf ya. Atas kesalahan dulu ya, gak apa-apa. Gitu lah. Takut ku alat mungkin ya. Dan yang gak enak ngomongnya gini, udah gak nyangka bakal jadi kiai. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Iya. Silahkan coba, ada lagi? Yang mau bertanya? Ya, wow cakep nih. Ngacung. Untuk ahwat dulu mungkin ya. Gak apa-apa nih, udah ngacung tanggung. Udah tanggung ya, udah boleh deh. Ayo, silahkan ya. Bermandi dari semalam deh. Iya, silahkan. Namanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jujun Jailani. A, langsung dua poin. Bagaimana cara melekatkan zikir-pikir ikhtiar dan bagaimana contoh seimbangnya zikir-pikir ikhtiar itu, kak? Bikin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada permintaan katanya Ustaz Yusuf Mansur yang menjawab katanya ya. Iya. Iya. A, A itu. Maksud A itu karena ini santri di sini. Maksudnya sih Ustaz ada hatinya. Saya nanti aja yang akhwat. Nantinya. Gimana nih? Baik, ginilah deh ya. Contoh pedagang. Pedagang yang menyeimbangkan zikir-pikir ikhtiar. Dia enggak akan lepas tahajud. Karena dia tahu tahajud itu disukai Allah. Kemudian dia dagang. Sudah sholat subuh, mungkin sampai isrok, sesudah itu dia berangkat. Lebih awal. Tapi sebelum berangkat, dia sedekah dulu. Karena dia tahu sedekah ini disukai Allah. Membuka. Urusan dagang bukan urusan dengan pembeli. Urusan dagang adalah urusan dengan Allah yang menggerakkan siapapun yang membeli. Dia datang ke sana, dia bersihkan. Timbangannya diukur presisi. Ini ikhtiar ya. Kenapa? Oh, bukan supaya apa-apa. Ini Allah lihat. Semilipun hitungannya dengan Allah. Orang yang beli tidak tahu. Tapi Allah selalu tahu. Dia pisahkan. Ini dukuh yang sudah kemarin. Dukuh yang segar. Dukuh yang mentah. Dan semuanya dijelaskan. Lalu sesudah itu dia penampilannya bagus. Rapi. Sambil nunggu pembeli, dia zikir. Lihat ada pedagang yang lain. Enggak ada kotor hati. Karena ini hamba Allah juga. Ini hamba Allah. Datang orang nawar ke dia. Berapa nih dukuh? 8 ribu. 2 ribu ya? Kenapa 2 ribu? Saya punyanya cuma 2 ribu. Bu. Secara hitungan duniawi, dia rugi. Tapi dia hitungannya dengan Allah. Ini ibu digerakkan oleh Allah. Cuma punya 2 ribu. Sedangkan saya punya lebih. Sedangkan seorang mu'min itu alat ukurnya adalah salah satu alat ukurnya. Kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kita ingin untung? Harusnya kita pun ingin saudara kita untung. Kita ingin makan enak? Saudara kita pun ingin makan enak. Bu, saya hidupku banyak. Silahkan. Enggak pernah rugi. Karena hitungannya dengan Allah. Demi Allah, Allah melihat. Mendengar. Menyaksikan. Menghitung. Dan dia puas dengan perhitungan Allah. Dia enggak jadi beli ke sini. Maaf ya enggak jadi. Silahkan, silahkan. Beli ke sebelah. Senang. Karena sebelah juga hamba Allah. Allah tahu keperluan yang di sebelah kita. Mungkin bayar kontrakan. Mungkin untuk bayaran anaknya. Mungkin lagi nabung untuk haji. Senang dia. Ini hamba Allah. Dia saudara kita. Seiman. Apa perlunya kita iri dengki? Iri dengki itu pasti karena cinta dunia. Kalau cinta rahmat Allah, rahmat Allah luas. Kalau cinta dunia, dunia itu sempit. Enggak ada apa-apanya. Nah itulah deh kurang lebih. Dia bagus manajemennya. Bagus ikhtiarnya. Tapi semuanya dikemas sebagai penghambaan kepada Allah. Zikrullah. Wallahu'alam. Ya emang saya kangen. Dulu saya seperti adik-adik disini. Mendengar. Mendengar dengan hati yang ikhlas. Mendengar dengan hati yang lapang. Dan jadi alhamdulillah gitu. Banyak yang mendengar. Cuma mendengar. Datang pengen ngeliat wajah. Datang pengen ngeliat ramainya. Terus saya datang. Emang pengen ilmu. Datang pengen hikmah. Jadi. Mendengar ahal hari ini. Setelah seperti saya flashback. Dulu gitu. Alhamdulillah. Ada dengan hati. Air mata juga suka. Pengen bercucuran. Kangen saya. Nasihat ahal seperti ini kangen. Alhamdulillah. 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 Ya kita penanya selanjutnya. Sudah. Sudah. Ini yang mau dijawab oleh Ustaz Susman. Khusus. Ya. Ya silahkan. Paling nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah niat ke saya banget kayaknya ini. Saya dengar Rosi dari Santri APW Darutawid Bandung. Ustaz dalam Al-Quran. Ustaz Yusuf ada Ustaz Aam. Ustaz YM. Yayam. Yayam. Dalam Al-Quran kan Allah berfirman. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Jika kaum tersebut tidak merubahnya. Ini bagaimana menyeimbangkan dengan zikir, fikir, dan ikhtiar. APW itu apa Santri APW? Ahlak plus Wira Usaha A. Berapa bulan? Sekarang lima bulan. Lima bulan. Ini mereka tuh akan ada satu episode. Tiba-tiba. Ini tapi rahasia kan belum ya. Tiba-tiba diambilin dompet semuanya. Udah belum? Sekarang sedang. Oh sekarang ya. Pantes kemarin ngejar-ngejar saya. Dia bawa jualan. Harus beli. Harus beli gitu sih. Nggak beli kan nggak enak. Berapa ini harganya? Ini enam ribu. Beli lima ya katanya. Bayar sih berapa aja? Empat puluh ribu aja. Nah mereka dilatih. Diambil semuanya. Dan dilepas begitu saja. Betul A. Bisa ada rezekinya? Ada. Alhamdulillah. Apa hikmahnya? Aduh banyak sekali. Salah satunya aja? Salah satunya bisa-bisa usaha. Bisa mendapatkan uang tanpa ada modal. Modalnya tuh hanya kepercayaan gitu A. Iya. Itu begitu. Jadi siap-siap kalau mau wira usaha. Bener-bener di lepas tanpa. Menarik ya. Akhlak duluan ya. Iya Pak. Kalau wira usaha tanpa. Akhlak plus wira usaha. Iya. Kalau wira usaha tanpa ahlak kan. Kalau gitu saya ingin nanya dikit. Tunggu dulu. Jadi. Ya boleh lah itu mau urusan mereka. Saya nanya dikit. Iya. Oke. Pada saat kemudian tidak ada modal gitu ya. Kemudian juga tidak ada barangnya pula. KTP gak ada juga. Semua diambil. Semua diambil. Semua. Itu sejalan ke pasar gitu. Enggak. Waktu hari pertama saya mijit. Karena diambil semuanya. Enggak dikaji modal. Oke mijit terus. Hari pertama saya mijit. Hari kedua. Mijit dibayar atau enggak? Dibayar A. Iya. Terus. 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 Iya terus. Hari keduanya. Ada-ada. Ada klinik lapar. Situ ada jual kue-kue. Terus saya ngambil kue-kue dari situ. Terus saya jualin. Ditangkap enggak ambil? Enggak. Maksudnya minjem dulu gitu. Terus terjadi tidak perubahan itu. Kenapa? Terjadi tidak perubahan. Alhamdulillah. Dari tidak punya jadi punya. Apa yang kemudian terjadi ketika terjadi perubahan itu? Apa yang kemudian mbak atau teteh lakukan? Hari pertama itu kan saya dapat 25 ribu. Terus saya sedekahkan 10 ribu. Karena ingat. Ustadz YM kan. Selalu ngajarin. Sedekahkan. Terus hari keduanya saya dapat 100. Pokoknya udah banyak deh. Hari ketiganya saya dapat 200 ribu gitu. Apakah teteh diem atau bergerak? Bergerak. Bergerak. Kira-kira kalau pertanyaan itu dibalikkan lagi ke teteh. Berdasarkan apa namanya? Pengalaman menjadi santri APW. Ya pengalaman menjadi santri APW. Ingin berubah. Kalau AA bilang semua harus ada ilmu. Nah sekarang ilmunya sudah ada. Kemudian harus ada gerak. Ada ilmu tidak diaplikasikan. Mana mengerti. Nanti ilmu akan berbuah. Kira-kira kalau pertanyaan teteh sendiri dibalikkan kepada teteh sendiri. Jawabannya bagaimana? Saya mau dari ustadz aja. Enggak, saya pengen tahu. Aduh, justru saya enggak tahu jawaban ya ustadz. Tunggu dulu, ini gimana ini jadi masalahnya jadi berantem begini. Ya, secara perilaku sudah ketemu. Kalau pengen berubah, ilmunya tetap harus ada. Enggak bisa kalau enggak ada ilmu. AA bilang permasalahannya bukan persoalan bisa lunas atau tidak. Tapi ilmu untuk bisa melunasi utang itu harus punya. Bangun rumah, pengen bangun rumah. Ilmunya ada tidak gitu. Kerja, pengen kerja, ilmunya ada tidak. Sebenarnya beliau tadi sudah terjawab dengan pengalamannya gitu. Nanti yang menjabarkan ustadz Aam coba. Sebenarnya beliau tadi sudah terjawab dengan pengalamannya gitu. Nanti yang menjabarkan ustadz Aam coba. Bagaimana? Silahkan ustadz ya. Kita harus bisa memaklumi. Kalau jadi enaknya jadi murid begini. Kata guru tadi jawab, jawab. Salah, salah. Betul, betul. Oke. Rekan-rekan sekalian. Dalam Quran kan ada yang disebutkan konsep tawakal. Kalau dalam tawakal itu sebenarnya ada empat unsur. Enggak nyambung dengan pertanyaan juga enggak apa-apa. Jadi yang pertama, dalam tawakal itu harus ada ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ikhtiar itu seperti yang diterangkan al-mulk harus ahsanu amalah. Liabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Jadi ahsanu amalah itu kita melakukannya jangan setengah-setengah. Harus all out. Harus sungguh-sungguh. Dan catat ya, tugas kita itu bukan sukses. Sukses itu wilayah Allah. Tugas kita itu ikhtiar. Gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Sukses itu wilayah Allah. Bukan tugas kita. Tugas kita itu ikhtiar. Kita itu hanya mencantumkan target untuk sukses. Tapi suksesnya itu sendiri itu wilayah Allah. Wilayah kita itu ikhtiar. Wilayah kita itu ikhtiar. Makanya saya suka bicara sama mahasiswa saya di kampus. Saya bilang tugas kalian itu belajar. Belajar, 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 belajar. Dalam arti yang luas ya. Belajar teori, belajar masyarakat dan seterusnya. Belajar, belajar, belajar. Ternyata nilainya C, C, C. Gak masalah saya bilang. Mungkin itu bawaan lahir. Makanya kalau ada mahasiswa yang dapat nilainya C. Dia langsung bilang, maaf Pak ini bawaan lahir. Saya cuma nanya gini. Kamu SD berapa tahun? 8 tahun Pak. Yang penting saya bilang kamu ikhtiar. Nah, para santri yang penting kita ikhtiar. Ibu tadi sudah lakukan ikhtiar. Tapi ikhtiarnya apa? Terbaik. Terbaik. Kalau kita jadi ayah, ayah yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita jadi suami, suami yang terbaik untuk istri kita. Bukan istri orang lain. Kalau pokoknya selalu melakukan yang terbaik. Yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada kekuatan doa. Ingat, tidak ada kesuksesan yang 100% karena kehebatan kita. Tidak ada kesuksesan yang kita raih 100% karena kehebatan kita. Tahukah di situ ada bingkai doa. Bisa doa dari kita atau doa orang-orang yang menyayangi kita. Jadi, kerja keras ya. Tapi bingkai dengan doa. Karena tidak ada kesuksesan yang 100% karena kehebatan kita. Itu tidak ada. Pasti di situ ada untayan-untayan doa terindah dari diri kita atau dari orang-orang yang menyayangi kita. Makanya saya setuju sekali. Tebar kebaikan kita kepada siapapun. Tunggu kemujizatan dan keajaiban dalam hidup kita karena doa orang-orang yang menyayangi kita. Yang ketiga, begitu kita sukses. Karena kita rumusnya sudah ikhtiar karena Allah. Bingkai dengan doa, begitu sukses. Kita syukur. Kita pasti syukur. Bukan takabur. Bukan takabur. Nah, tapi jangan salah. Boleh jadi kita sudah ikhtiar. Boleh jadi kita sudah doa. Tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Maka yang keempat, harus sabar. Makanya orang sabar itu artinya orang yang selalu belajar dari kegagalannya. Sabar itu sekolah terindah dalam hidup kita. Jadi kegagalan itu sekolah terindah dalam hidup kita. Karena orang yang sabar itu dia belajar terus dari kegagalan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian. Kalau kita formulakan, maka dalam hidup ini, dalam tawakal ini. Tadi ada gabungan ikhtiar, zikir, fikir itu sebenarnya dalam tawakal. Fa'idha azam tak, fatawakal ala Allah. Kalau kau punya satu cita-cita azam, tawakal ala Allah. Kalau dalam bahasa sederhananya, fa'idha azam tak, fatawakal ala Allah itu gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Gantungkan setinggi mungkin. Lewati cita-cita itu dengan tahapan-tahapan dengan segala kesungguhan. Ingat ketika perang hondak, hondak itu Madinah digali, pinggir-pinggirnya digali. Ada batu besar, dipukul oleh sahabat yang satu gak pecah, oleh sahabat yang kedua gak pecah. Kata Rasul, sini kapaknya. Lalu Rasul memukul batu itu sehingga keluar cahaya. Lalu kata Nabi, demi Allah, Persia dan Romawi bisa kita kalahkan. Lihat rekan-rekan, bahwa saat itu betul-betul sahabat sampai pada titik hampir putus asa. Tapi Rasul mengatakan, ingat, Persia dan Romawi akan kita kalahkan dan bisa kita kalahkan. Jadi ini gambaran apa? Gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Persia dan Romawi terkalahkan. Peradaban Islam menyebar yang luar biasa. Tapi ingat, Rasul juga mengajarkan bagaimana mencapai itu. Jadi rekan-rekan, ikhtiar, bingkai ikhtiar dengan doa ketika sukses syukur, ketika tidak sukses sabar. Sabar itu cara agar kita menemukan ilmu-ilmu baru dari ujian-ujian yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Begitu? Terima kasih, silakan. Iya, baik. Dan ternyata tadi sudah ada lagi ya. Dari Ahwat mungkin ada yang ingin ber... Oh, sudah. Di sebelah sana. Aduh, sudah pegang mic belum? Iya, boleh dikasih pinjam mic-nya. Sebentar, yang sudah... Iya. Kalau di pesantren, mungkin para... Ada sudah dapat belum di atas. Sudah dikondisikan sebelah kanan insya Allah. Iya, mungkin ada yang nanya para penonton itu apa tuh peramuka ke warna-warni. Jadi disini tuh jenis-jenis santri ditentukan oleh... Sialnya ya? Sialnya, iya. Misalkan penghapal Quran, sialnya apa? Biru. Lalu biru muda, mahasiswa, santri mahasiswa. Ada lagi sial. Ini ada yang apa yang biru muda ini? Daurah Ramadan. Ini yang khusus Ramadan. Yang kuning, ini... APW. Ada yang putih, SSG, santri siap guna. Ada juga yang mana ibu-ibu? Ini santri apa, bu? Santri masa keemasan, ya. Masa keemasan, Masya Allah, luar biasa. Jadi sampai disini santri bisa usia 74 tahun. Masya Allah. Benar? Ya, Alhamdulillah. Ada juga, tapi rahasia ya. Santri yang sialnya coklat tua sekali. Ini jarang dicuci, sial. Ya, baik. Maaf. Silahkan. Ya, baik. Sudah ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Silahkan. Ya, bu. Langsung. Jangan dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian dari Bandar Lampung. Insya Allah Bandar Lampung, ya? Ya. Saya tadi, mudah-mudahan untuk kali ini Ustadz Yusuf Mansur bisa berkenan. Karena pertanyaan saya terinspirasi dari apa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur tadi. Meskipun hanya dua kalimat, ilmu dan hikmah. Jadi, apa bedanya ilmu dan hikmah? Kemudian, bagaimana kita biar bisa mendapatkan keduanya? Karena mungkin banyak yang dikaruniai ilmu, tapi tidak semua mendapatkan hikmah. Pertanyaan ini saya tujukan ke tiga Ustadz. Tapi saya mohon sekali Ustadz Yusuf Mansur berkenan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Makanya ada yang bilang, kumpulah dengan orang-orang yang cerdas. Maka kita akan terbawa cerdas. Begitu juga pertanyaan bunda, luar biasa. Bunda disini menanyakan tentang ilmu dan hikmah. Apa sih hubungannya ilmu dan hikmah? Ilmu dulu didapat atau hikmah dulu didapat? Nanti kita akan jawab tapi tidak di kesempatan kali ini. Karena mohon maaf waktunya yang terbatas. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan sikapi pertanyaan bunda. Saya Aliza Undudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.